Satuan Lalu Lintas Polresi Tanju Jabun Timur menggelar operasi Zebra 2020 selama dua pekan. Operasi IKO sudah dimulai sejak 26 Oktober hingga 8 November mendatang. Namun ada yang unik dalam operasi Zebra tahun IKO, polisi lalu lintas yang biasanya beraktivitas mengatur kemacetan di jalan raya dan menindak pengendara yang melanggar tata tetip lalu lintas. Kali IKO mendatangi ruang wago dengan membagikan masker, serta sembako buru peberas dan telur kepada wago yang tidak mampu. Kasih lantas Polresi Tanju Jabun Timur, Ibtu Rios Seregar menjelaskan, bantuan sosial dan pembagian masyarakat merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dia berharap wago selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjago jarak, mencuci tangan dengan bersih, menungguan pasca saat keluar rumah dan tidak berkerumun. Pandemi COVID-19 sulit ditebak sebab siapa baik bisa terpapal. Alhamdulillah. Tidak bunyu beras agak putih. Kadang dihantar orang nasi, tidak makan. Nenek pagi ini belum ada dihantar orang nasi, tidak makan. Jadi terkejutlah dengan kedatangan dari... Alhamdulillah. Nikmat Tuhan itu. Gerak gerit hati kamu terdari Tuhan itu. Karena pada hari ini kami dari Satelantas Pores Tanjung Jambung Timur dalam rangka operasi zebra, kami melaksanakan kegiatan bakti sosial. Jadi pada hari ini, operasi zebra pada tahun ini kita melaksanakan bakti sosial. Lebih kepada kita melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Agus Rasau, Jami TV Terima kasih telah menonton!